Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto Kono natsu wa tujit suru no modo Uwasa no dreaming girl Wasure naide Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman mengenai bagian-bagian dari biola atau organik biola Nah, yang pertama dari bagian atas ini namanya adalah scroll scroll ini fungsinya adalah sebagai tempat bersandarnya tangan ketika kita menyetem biola agar ketika menyetem biola itu kita lebih nyatuh Yang kedua adalah pegs atau tuning pegs fungsinya adalah untuk menyetem biola Yang ketiga yaitu nat Nah, nat ini fungsinya adalah untuk menjaga jarak antara senar Nah, berikutnya yaitu string String itu yang ini String atau senar Senar pada biola itu jumlahnya ada 4 Ini yang pertama Yang di atas ini Namanya adalah senar G Nah, di bawah ini yang kedua Ini adalah senar D Yang ketiga ini adalah senar A Nah, yang terakhir di bawah ini adalah senar E Yang berikutnya yaitu fingerboard Fingerboard itu yang ini Yang di bawah senar ini Ini fungsinya adalah Untuk menahan senar Ketika digesek Seperti ini Tempat menahan senar Berikutnya yaitu neck Neck itu yang ini Teman-teman Leher biola Nah, neck ini adalah Fungsinya untuk Menahan fingerboard Dan juga Tempat untuk meletakkan telapak tangan Ketika bermain biola Seperti ini Selanjutnya yaitu bridge Nah, bridge itu yang ini Teman-teman Yang terbuat dari kayu Fungsinya Untuk menahan tekanan senar Selanjutnya yaitu tailpiece Tailpiece itu yang ini Teman-teman Fungsinya yaitu Untuk menahan Pangkal senar Agar posisinya stabil Dan pas dengan Posisi bridge Selanjutnya yaitu Funtuner Funtuner itu Yang ini ya teman-teman Funtuner ini sama dengan Tuning pick Sama-sama digunakan untuk Menyetem Senar atau string Hanya saja Funtuner ini Diletakkan di Bagian tailpiece Funtuner Funtuner Nah, berikutnya yaitu Body Body itu Ini ya Badan biola Ini Tadi Selanjutnya yaitu F-hole F-hole itu Yang ini teman-teman Dua lubang Yang berbentuk Seperti huruf F F-hole ini fungsinya adalah Untuk mengeluarkan suara Dari resonansi bunyi ketika bermain biola Selanjutnya yaitu Chair waist Yang ini Fungsinya adalah sebagai penyangga rahang dan dagu Ketika kita bermain biola Seperti ini Oke, selanjutnya yaitu sound pose Sound pose itu adalah Sebatang tiang kecil yang berada di dalam Badan biola Di belakang posisi bridge Sebelah kanan Di sini tidak bisa jelas terlihat ya teman-teman Nah, ini saya kasih gambarnya Fungsinya adalah untuk menghantarkan getaran Dari bridge Ke ruang resonansi biola Berikutnya yaitu Teman-teman Ini namanya Shoulder waist Shoulder waist ini adalah fungsinya Untuk membantu Menahan biola Ketika kita bermain biola Oke Cara pasangnya seperti ini ya teman-teman Jadi kita lebih nyaman ketika bermain biola Ke bagian-bagian dari penggesek biola Atau disebut juga dengan bow Yang paling bawah ini adalah namanya button Kemudian Ini adalah namanya Frog Ini frog Selanjutnya yang putih di tengah ini Namanya adalah Pestile Berikutnya yang ini namanya Vero Saya kelihatan gak sih Ini ya teman-teman Yang agak warna putih Kemudian Yang berwarna hitam Ini Namanya Leather thumb grip Di atasnya Yang putih ini Namanya adalah Wrapping Kemudian ini Pengesek biola Namanya adalah Hair Bro Bagian atas Ini namanya adalah I breathe teeth I breathe teeth Ini bagian kepalanya Head Namanya head Atau bagian kepala Terus yang terakhir adalah Ini adalah namanya Rosin Namanya rosin Nah rosin ini Fungsinya adalah Untuk membuat Hair brow ini Menjadi Kesat Oke teman-teman Itu adalah Bagian-bagian Dari biola Dan juga Bagian-bagian Dari Bow Terima kasih Sudah menyaksikan Video saya Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih